Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat berjumpa kembali pada praktik Melalui tutorial online pada aktivitas belajar keempat Sebelum kita masuk ke aktivitas belajar keempat Sebaiknya rekan-rekan semuanya sudah menyelesaikan Dan memahami materi pada aktivitas belajar kedua Dan belajar ketiga yang sudah dibahas Di minggu sebelumnya Rekan-rekan untuk aktivitas belajar keempat ini Materi yang nantinya akan kita diskusikan Yaitu kita akan melakukan praktik satu Yaitu akan membahas tentang alat jaringan Yang nantinya akan dibahas Untuk materi pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan Di sini kita akan melakukan praktikum Praktikum untuk pembuatan kabel jaringan teman-teman Untuk pembuatan kabel jaringan Baik menggunakan susunan kabel strike Ataupun nanti menggunakan susunan kabel cross Perlu diketahui pada aktivitas belajar ini Diberikan tugas satu yang harus dikerjakan Pastikan rekan-rekan semuanya Pastikan rekan-rekan untuk mengerjakan tugas sendiri Tidak melakukan kecurangan dengan meng-copy tugas teman-teman Anda Dan meng-upload tugas sesuai waktu yang sudah ditutupkan Kenapa demikian? Karena tugas ini merupakan salah satu Akan menjadi salah satu komponen penilaian penting Untuk syarat kelulusan di mata kuliah ini Untuk dapat mengerjakan tugas satu dengan baik Rekan-rekan harus mempelajari panduan praktikum Yang telah di-upload pada materi di bawah ini Setelah mempelajari aktivitas belajar keempat ini Diharapkan rekan-rekan mahasiswa Mampu membuat kabel jaringan komputer Yaitu dengan menggunakan susunan kabel strike Dan menggunakan susunan kabel cross Untuk yang susunan kabel strike Pada prinsipnya Nanti yang nantinya akan rekan-rekan buat Susunannya sama Antara ujung kabel yang satu Dengan ujung kabel satunya lagi Nanti urutannya ketika Rekan-rekan sudah mengelupas Kabel jaringannya Biasanya menggunakan kabel UTP atau kabel STP Biasanya nanti kita akan urutkan Dengan menggunakan susunan Putih oran-oren Putih hijau-biru Putih biru-hijau Putih coklat-coklat Baik yang ada di Yang ada di ujung kabel yang pertama Dan yang ada di ujung kabel yang kedua Ini yang nantinya akan kita lakukan Yang akan dilakukan di tugas praktikum pertama ini Untuk aktivitas belajar Di aktivitas belajar keempat disini Yang pertama ada panduan praktikum Tugas satu dalam bentuk Dalam bentuk modul nantinya Berikutnya ada diskusi teman-teman Ada diskusi yang nantinya harus rekan-rekan lakukan Harus rekan-rekan jawab Berikutnya nanti ada tugas satu Ini yang nantinya harus dilakukan Untuk aktivitas belajar di Aktivitas belajar keempat Untuk sumber referensi yang nantinya Yang digunakan di aktivitas belajar keempat Masih menggunakan modul tiga Buku materi pokok Jaringan komputer Yaitu dengan menggunakan MSIM 4204 Yang nantinya bisa teman-teman Akses di ruang belajar pilih tuanya Ini kurang lebih sumber referensi Yang nantinya bisa rekan-rekan akses semuanya Selamat belajar Selamat mengikuti aktivitas belajar keempat disini Dan tetap semangat Dan salam sehat untuk kita semuanya